Dari Maqal bin Yasar, ia berkata, Aku pergi bersama Abu Bakar dan As-Siddiq r.a ilan Nabi kepada Nabi s.a.w. Maka Nabi s.a.w. berkata, Wahai Abu Bakar, syirik itu diantara kalian itu lebih samar daripada jejak semut. Maka Abu Bakar berkata, Bukankah syirik itu adalah orang yang menjadikan sesembahan selain Allah? Maka Nabi s.a.w. bersabda, Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Sungguh syirik itu lebih samar daripada jejak semut. Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu? Jika engkau mengucapkannya, Maka syirik yang sedikit maupun yang banyak itu akan hilang dari. Nah ini doa yang diajarkan oleh Nabi s.a.w. Agar kita terhindar dari kesyirikan, Baik yang kecil maupun yang besar. Kul katakanlah oleh Allahumma inni a'udhu bika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. An usyrika bika. Untuk berbuat syirik kepadamu. Wa ana a'lamu. Dan aku tahu itu kesyirikan. Jadi melakukan kesyirikan dalam kondisi tahu. Wa astagfiruka. Dan aku mohon ampun kepadamu. Fli ma la a'lamu dari apa yang tidak saya tahu. Ini hadis yang direwatkan oleh Imam Al-Mukhari di dalam Adam Al-Mufraat. Ini hadis yang mengandung doa yang mesti kita dawamkan. Untuk berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Terima kasih telah menonton!